Hai Halo guys ketemu lagi kita akan nge-review salah satu figur dari DC multiverse keluaran Mcverland toys Oke nah ini agak kurang jelas nih cuman teman-teman pasti bisa ngebak ya ini karakter siapa nah itu betul ya Nah seperti ini Oh ya ini keren banget nih saya susah banget nyari ini betul art of the crime ya nyari betul ini sumpah susah banget jadi dari seri ini tuh tiga seri ini bisa dibikin satu bed mobile nah cuman ini masih agak gampang dicari bukan gampang sih masih adalah kalau ini ada juga nah betul ini saya cari udah susah banget teman-teman di luaran pun udah ya Maksudnya luar Indonesia ini tuh udah langka di Indonesia sendiri masih ada cuman harganya udah udah agak tinggi teman-teman ya kita langsung aja nih kita buka ya ini sebenarnya udah saya dapet pun nggak dapet eh partnya ya part buffnya tuh saya udah nggak dapet nih part buat bikin bed mobile halnya jadi akhirnya bed mobile saya tidak jadi teman-teman nggak papa deh yang penting punya figurnya aja iya buffnya juga sebenarnya enggak terlalu bagus teman-teman karena skalanya kecil jadi kayak mobil-mobil an biasa aja nah oke kita langsung melihat disini ada satu buah stand base bulat standar biasa aja ya lalu satu buah kartu gambar battle naik motor Oke kita langsung ke figurnya aksesorisnya seperti ini ya Hai pistol lalu satu buah batarang ini saya nggak keluarin deh saya jarang pajang aksesorisnya soalnya aksesorisnya tetap dalam box saja enggak kita langsung keluarkan saja betul iya ini dia figur yang susah banget dicarinya oke nah ini Hai emang sih bagus banget teman-teman headscope nya ya Hai gimana ya Hai gimana ya cantiknya dapat tapi kelihatan banget masih anak-anaknya ya bagus deh ini keren-keren masih remaja gitu loh ya eh keren deh saya nggak bisa ngomong apa-apa cuman untuk detailnya headscope nya bagus banget nah untuk artikulasi kedepan segini kehalangan sama rambut ini kebelakang yang juga agak terhalang tapi masih bisa putar tiga sempur aja teman-teman Oke nah seperti itu lalu untuk capek ini capek agak kaku banget ya teman-teman ya ya di belakang ada backpack lalu untuk ini sebenarnya nih join disini ada mangkok pertama lalu ada join bahu teman-teman ya seperti ini lalu ini lalu ini tiga sempur derajat lengannya double join segini emang paling puas deh sama Mcverland dari segi artikulasi detail kau suka-suka banget Oke ini sama kiri-kanan lalu untuk perut-perut atas maksimum segini depan segini enggak terlalu banyak cuman ditambah lagi ada join dari perut bawah teman-teman perut bawah ada juga cuman memang enggak terlalu banyak ya jadi enggak terlalu bisa di expose terlalu ekstrim nah untuk kaki bisa segini ya untuk kaki segini belum sampai 90 derajat banget cuman oke lah nah belakang enggak terlalu banyak samping sama enggak sampai 90 derajat banget lalu untuk ini double join ya Nah maksimum seperti ini ya lalu kita lanjut ke kaki maksimum belakang segini maksimum belakang segini lalu ini ada lipatan ini oke nah seperti itu untuk artikulasinya sebenarnya kurang lebihnya teknologi artikulasinya sih hampir sama ya teman-teman sama Mcverland yang lainnya Hai cuman yang ini enggak tahu kenapa Hai petgo memang agak jarang juga sih figurnya jadi menurut saya sih kayaknya ini keren banget bakal rar nantinya kedepannya Hai mungkin ya saya juga tahu pasti cuman kemungkinan sih kalau pendapat saya pribadi ini bakal rar di kemudian hari jadi kalau misalnya teman-teman masih bisa menemukan bad girl di koleksi aja saran saya sih seperti itu tapi saya enggak tahu ya nggak janji cuman kayaknya sih bakal rar nih oke nah seperti ini sampai jumpa lain kesempatan kita akan nge-review figure-figur lainnya Mcverland juga akan kita dari seri DC akan kita kumpas kupas tuntas semuanya semoga saya bisa dapat semuanya semoga tidak berkendala ada yang kurang oke enggak nemu atau kehabisan semoga enggak deh Oke sampai di sini dulu aja jangan lupa subscribe like share comment kritik saran request bisa langsung tulis aja Oke sampai jumpa lain kesempatan siubai